Halo guys, balik lagi di channel youtube Bromoto Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan sukses terus ya guys Oke seperti biasa pada hari ini Bromoto akan kembali membahas video kejadian tak terduga di jalanan lagi nih Dan semua video nanti akan ditayangkan itu semata-mata hanya untuk sebagai paham pembelajaran aja Agar kita lebih waspada ketika berkendara di jalanan ya guys ya Dan gak berlama-lama lagi langsung kita gas aja ke video yang pertama nih Oke, let's ride Saat menuju lokasi penjemputan pasien yang mengalami pendarahan Dan akan dirujuk ke RSUD Merah Putih, Kabupaten Magelang Unit ambulan yang pakai dashcam ini sempat dihalangi lajunya Oleh oknum rider Harley berwarna merah dengan berkendara zigzag nih Sopil ambulan sudah membunyikan klakson berkali-kali Tapi sempat tidak dihiraukan sama si rider harlinya nih guys nih Ya inilah ya guys, gara-gara ulas satu oknum Nama komunitas jadi hancur nih Di video ini ada sebuah pick up menyelak antrian Sampai nanti bikin portal perlintasan KA ini patah Gara-gara tersangkut sama semacam pipa besi yang dibawa sama pick up tersebut nih guys Setelah bikin portal perlintasan KA patah Petugas langsung meneriaki dan mengejar pick up yang main kabur tanpa bertanggung jawab nih Dan untuk lokasinya ini itu terjadi di perlintasan KA sekitar daerah Ngadi Lui ke diri Jawa Timur ya guys ya Di video selanjutnya ini ada sebuah insiden beruntun Yang akan menimpan teman-temannya si motovlogger nih guys Gimana kejadiannya? Kita tonton dulu aja nih Lagi asik San Morian, si motovlogger gak sengaja menyaksikan insiden crash beruntun Gara-gara dua temannya yang ada di paling depan itu saling senggolan Pada salah satu jalanan yang ada di Sulawesi Selatan ini nih guys Atas insiden ini, kedua teman si motovlogger yang terlibat crash mengalami cedera Dan untuk motor mereka itu mendapati kerusakan Ya semoga dari kejadian ini itu bisa jadi pembelajaran buat kita Dan semoga juga buat kedua temannya si motovlogger lekas pulih kembali Dan usahain lebih hati-hati lagi saat turun kembali ke jalanan ya guys ya Lagi rating santui sambil menikmati suasana jalur pergunungan ini Mendadak gak diduga terjadi insiden Yaitu pemotor berboncengan temannya si motovlogger menubruk pick up sampai terjatuh nih guys Untungnya sih si rider serta boncengersnya masih aman-aman aja Dan untuk motornya juga cuma dapet lecet dikit aja nih Dan alasan kenapa si rider ini tadi menubruk pick up Katanya sih dia ngantuk nih guys Lagi San Morian santui pada salah satu jalan di Semarang ini Tiba-tiba si motovlogger kena tubruk supra dari belakang nih guys Untuk kronologinya pas di jalanan ini Si motovlogger melihat ada mobil Innova yang ngerem di depan sana Nah lalu si motovlogger pun segera melambatkan laju motornya Namun apesnya setelah itu Ia malah kena tubruk supra yang masih terus melaju dari belakangnya nih guys nih Dari kejadian ini Motor si motovlogger mendapati rusak pada first step kanannya Dan untuk motor si rider supra Itu mengalami macet pada operan giginya nih Terjadi insiden laka Ditanjakan atau turunan sekitar trawas prijen Jawa Timur Akibat remblong nih guys Atas kejadian ini Pemotor dan bocengersnya mengalami cedera Setelah motor yang dinaikinya menubruk pembatas jalanan Yang untungnya udah dilapisi ban sebagai peredam Dan buat yang nanya Kok penahan atau peredamnya cuma pake ban Ya udah syukur warlocknya udah inisiatif buat kasih ban Dan katanya sih tahun-tahun sebelumnya itu gak ada sama sekali penahannya nih guys Ya semoga aja pemerintah setempat segera bertindak Untuk mengatasi permasalahan ini ya guys ya Abis San Morian dan lagi jalan pulang Si motovlogger gak sengaja Menjumpai insiden pasca crash Di jalur puncak Bogor Ini nih guys Tanya nandu Pak adu gitu Lin Langsung mentah Apa itu Apa itu Apa itu nulabuh Terus nandu pak etak gitu Terlihat disini Si korban nampak merasakan sakit di kakinya Dan untuk penyebab insidennya gimana Entah itu solo crash Atau kena senggel mobil atau pemotor lain Itu kurang tau nih Ya yang pasti pokoknya disini Si korban dan motornya Itu udah diamani di bengkel ya guys ya Oke selanjutnya ini Ada rekaman video dari motovlogger asal India Nah jadi ceritanya disini Si motovlogger itu lagi touring Bareng teman-temannya Nah pas di tengah jalan Gak sengaja action camnya ini Merekam insiden Salah satu temannya yang ada disana Gak sengaja menyinggalkan Pemotor bapak-bapak nih guys Disini si motovlogger dan teman-temannya Segera menepi Dan langsung menolong Si bapak-bapak yang terjatuh itu Oke karena kesulitan memahami bahasa mereka Jadi berumoto saranin Buat nonton kejadian lengkapnya aja Pada link yang ada di deskripsi ya guys ya Oke kita masuk ke rombongan depan Kelaubang bro Juhan udah sepi Besok rame kayaknya malam itu Saat si motovlogger lagi night ride Bareng komunitasnya Gak sengaja di tengah jalan Salah satu temannya yang pake ninja 250Fi Putih di depan itu Mengalami crash Dan apasnya lagi Si rada tersebut Gak sengaja terlindas oleh motor Si motovlogger nih guys nih Untuk kronologi insiden ini Kalau kita lihat dari tayangan ulangnya Si rada ninja putih Itu menubuk rada ninja merah Yang melakukan pengreman mendadak Nah alasan si rada ninja merah Melakukan pengreman mendadak Itu karena ia kaget Ada radar metik hitam di depannya Yang rem mendadak Tapi dengan kondisi lampu belakang Atau rem yang gak menyala nih guys nih Dari insiden ini Si rada ninja putih Sepertinya mendapati cedera dalam Yang masih belum dirasakan olehnya Dan untuk motornya sendiri Itu mendapati lecet-lecet Serta penyok di tangki bensinnya ya guys ya Oke guys Thank you banget udah nontonin video ini Dan semoga tayangan tadi Dapat bermanfaat untuk kita semua Dan thank you juga kepada pemilik video Yang udah memberikan izin Untuk menayangkan cuplikan videonya Di channel Bromoto Jangan lupa untuk menonton kejadian lengkapnya Dari masing-masing video tadi Yang bisa kalian kunjungi linknya Pada deskripsi di bawah ini ya guys ya Oke sebelum closing Sekedar ingin mengingatkan Buat kalian yang ingin motoran Untuk selalu berhati-hati di jalan Jangan lupa untuk berdoa dulu Jaga attitude kalian Lengkapi safety gear yang kalian pakai Patuhi rambu lalu lintas Jaga mental serta fisik kalian Dan semoga selamat Sampai tujuan Jangan lupa juga untuk menukung channel ini Dengan cara subscribe Like, share, and comment Pada video ini Dan sampai jumpa lagi Di video yang akan datang Oke soalan dari Bromoto And keep safety riding guys Jangan lupa like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe